Dicata ada dari Mas Abi bahwa Dengan adanya alam semesta yang sangat-sangat luas Apakah hanya bumi yang ada penduduknya? Padahal bumi itu hanyalah satu titik di alam semesta Pertanyaan itu menghinggapi semua manusia termasuk para ilmuwan Jadi para ahli astrobiologi misalnya gitu ya Tentang biologi alam semesta itu juga penasaran Selalu logikanya mengatakan Masa sih jagad raya yang sedemikian luasnya itu Kehidupan hanya ada di planet bumi Tetapi ada yang kemudian dikenal salah satu paradoks Disebut paradoks Fermi Salah seorang ilmuwan fisika Mengatakan Iya kita semua bertanya begitu Tapi pada kenyataannya Tidak ada kehidupan yang ditemukan di luar angkasa Bahkan planet-planet yang mirip dengan bumi Atau yang setara dengan bumi Untuk bisa ditempati oleh makhluk hidup Itu juga tidak diketemukan Sudah 2.000 planet lebih Yang disebut berada di habitable zone Satu wilayah yang digambarkan sebagai mungkin Untuk dihuni oleh kehidupan Ada disebut sebagai green zone Ada goldilocks zone Ada beberapa sebutan terkait dengan Planet-planet yang jaraknya terhadap mataharinya Jadi matahari sebagai pusat perputaran tata surianya Tidak terlalu jauh Tidak terlalu dekat Kalau terlalu dekat Maka panas Sehingga air Tidak bisa berada dalam kondisi cairan Menguap Hilang Maka tidak memungkinkan kehidupan Kalau terlalu jauh Maka air Tidak bisa berada dalam kondisi cairan Karena membeku Juga tidak memunculkan kehidupan Tapi menariknya kan bukan hanya air Yang menjadi syarat munculnya kehidupan itu Waduh Jutaan mungkin ya Jutaan variable Yang menjadikan semua itu bertemu Di dalam satu titik Yang memungkinkan munculnya kehidupan Kita coba lihat bumi kita misalnya Air ada Tetapi kalau jumlahnya Tidak membuat dia bisa bertahan Dengan siklusnya itu Menguap Kemudian kembali lagi ke bumi Maka bumi tidak akan bisa dijadikan tempat hidup Kalau berat jenis air itu Lebih tinggi Atau lebih ringan Dan kemudian dia melayang Ke angkasa Suhu buminya juga tidak tepat seperti ini Lebih panas Airnya kemudian keluar angkasa Maka bumi mati Satu Yang kedua Berat molekul oksigen Kalau berat molekul oksigen Jadi Kalau planet itu tidak memilih oksigen Meskipun punya air Ya dia tidak ada kehidupan Dan kalau berat molekul dari oksigen itu Lebih ringan Dia akan lepas ke sana Yang menarik berat molekul oksigen itu Cukup rendah Sehingga dia dekat bumi Sehingga kita bisa bernafas Itu dari berat molekulnya Komposisi Di atmosfer Cuma 21% Kalau jumlah oksigen Lebih besar dari itu Maka semuanya ini Akan teroksidasi Kekroposan Itu akan lebih cepat Semuanya bakal Gampang terbakar Dan seterusnya Kalau komposisinya Lebih banyak Kalau lebih rendah dari itu Ya juga tidak memunculkan Sustainabilitas kehidupan Dan seterusnya Lapisan bumi Yang memiliki fungsi Yang menapis sinar ultraviolet Infra merah Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Masya Allah Kalau kita lihat Untuk memunculkan Sebuah kehidupan Itu ada yang pernah menghitung Iseng-iseng Secara matematik Peluangnya itu adalah 1 dibanding 10 pangkat 11 Karena nanti Ketika ada air Untuk memunculkan kehidupan Itu butuh Mengumpul menjadi Asam amino Kita harus ketemu Antara Hidrogen Oksigen Kemudian ada Amonia Ada beberapa Yang dibutuhkan Untuk membentuk Mata rantai Molekul Protein dasar Yang disebut Asam amino Sebagai pembentuk Sel itu Nah kalaupun itu Sudah terbentuk Ternyata jumlah Ratusan Asam amino Itu yang bisa Memunculkan kehidupan Itu cuma 20 biji saja 20 jenis saja Sehingga Aduh Masya Allah Sampai sekarang Ahli biokimiawi Tidak ada yang bisa Membuktikan Bahwa Teori Generasio spontania Kehidupan muncul Secara spontan Di muka bumi Dari benda-benda mati Tidak ada yang bisa Membuktikan Mulai dari tahun 50-an 60-an Sampai yang terbaru Itu tidak bisa Membuktikan Kalau Hidrogen Atau air Ditemukan dengan Amonia Dengan beberapa Metana Dan sebagainya Dikasih lucutan listrik Kemudian membentuk Asam amino Iya Tetapi Tidak hidup Itu sama dengan Sekarang orang bisa Bikin telur Tapi diramkan Tidak menetas Tidak jadi Anak ayam Karena kehidupan itu Tidak muncul dengan Sendirinya Kehidupan itu muncul Dari Yang maha hidup Dan seterusnya Kembali ke pertanyaan Tadi Itu ada dua Yang paradoks itu tadi Di satu sisi Kita berpikir Masa sih Jagat raya Sebesar ini Dimana bumi Cuma sebutir debu Di Lautan padang pasir Alam semesta Masa sih Tidak ada kehidupan Tapi Henrico Fermi Mengatakan Paradoksnya adalah Untuk memunculkan Kehidupan itu Sedemikian Mustahilnya Jadi ada Sebuah kesengajaan Di planet bumi ini Akhirnya kita Ya sudah Kita tunggu Sampai sekarang Sudah ribuan planet Ternyata Airnya saja Belum Apalagi Kehidupan Dan yang kedua Menarik Para ahli astrofisika Dan astrobiologi Mengirimkan Sandi-sandi Informasi Melalui Pesawat tak berawat Yang dikirim Keluar angkasa Yang sekarang Sebagiannya Sudah keluar Dari tata surya Masuk ke Kedalaman Alam semesta Yang gelap Tidak ada batasnya Itu Sinyalnya itu Tidak Memunculkan Adanya Peradaban Kalau di jagad raya Itu ada peradaban Maka akan ada Sinyal radio Yang sampai ke kita Ada sinyal televisi Ada sinyal Ya Itu gak ada Jagad raya Itu sepi Sepi Sinyalnya dari Benda-benda mati Semua Dari planet Dari pulsar Dari galaksi Dari bintang Dari matahari Yang jauh Dan seterusnya Tidak ada Sinyal peradaban Ya jadi Ngeri Sesungguhnya Kita Jangan-jangan Kita ini Sendirian Di jagad raya Planet bumi Yang sebutir debu Isinya sudah Hampir 8 miliar Manusia Yang Aduh Begitu kecilnya Kita debunya Bumi Bumi debunya Tata surya Tata surya Debunya galaksi Galaksi debunya Super cluster Super cluster Debunya langit pertama Langit pertama Debunya langit kedua Langit kedua Debunya langit 3, 4, 5, 6, 7 Semua itu debu Di dalam kebesaran Allah Yang maha besar Allah Akbar Mudah-mudahan Menjawab Saya tidak bisa Menjawab pada Ujungnya Karena memang Semua sedang Menunggu Apakah ada Tetapi Cluenya Seperti itu Al-Quran Cuma mengatakan Ada alam lain Tetapi Dihuni oleh Makhluk yang Berbeda Yang disebut Jin Disebut Malaikat Disebut Alam arwah Dan seterusnya Tetapi Di langit dunianya Yang fisikal Ini Boleh Boleh Jadi Ada Ayat Yang menyebut Sebagai Dabah Allah Menciptakan Dabah Apa itu Dabah Dabah itu Makhluk melata Tapi tidak Berperadaban Jadi bisa saja Mungkin Itu clue Dari Al-Quran Ada Kemungkinan Ada Kehidupan Tetapi Kayaknya Logikanya Manusia itu Mungkin Hanya ada Di planet Bumi Karena Kalau ada Manusia Di tempat Lain Mestinya Agamanya Juga Di sana Kayak di Bumi Ada Agama Islam Ada Kristen Ada Buddha Ada Ini Terus Nabinya Juga Sama Dengan Ini Dan Seterusnya Itu Menjadi Ambigo Semua Logikanya Kacau Karena Al-Quran Menyebut Quran Ini Bersifat Universal Berarti Quran Yang Dibawa Nabi Muhammad Muhammad Yang Bin Abdullah Yang Bin Bin Sampai Nabi Adam Dan Setelah Kemudian Menjadi Kacau Logika Kita